Kalau terkait identitas saya, maka saya mengatakan saya perempuan muslim, saya perempuan Indonesia, saya menikah, kemudian saya punya pendidikan yang cukup tinggi dibanding perempuan. Jadi saya belajar untuk menerima identitas yang beragam atau berlapis identitas yang ada dalam diri saya, tapi itu juga bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Jika diartikan sebagai kekuasaan, maka power ini dimaknai sebagai satu hal yang negatif, sebagai sesuatu yang koruptif, sesuatu yang mudah untuk disalahgunakan. Biasanya kekuasaan itu dimiliki oleh sebagian kecil orang, terutama laki-laki, kemudian dari kelompok sosial tertentu dengan latar belakang etnis tertentu dan juga budaya tertentu. Jadi sebagai perempuan muda biasanya diasosiasikan dengan kelompok orang yang tidak punya pengalaman, belum punya pengalaman, belum punya kealian, belum punya kematangan. Kemudian ada juga tuntutan untuk menjadi perempuan baik-baik, salah satunya jika kamu adalah seorang perempuan muslim, maka kamu dianggap perempuan baik-baik jika menggunakan hijab. Jadi banyak hal tersebut yang membuat perempuan muda sulit untuk bisa membangun kekuatan dirinya, dari dalam dirinya. Perubahan kekuatan yang ada di dalam diri saya itu terjadi ketika saya bertemu dengan perempuan muda lain. Bertemu dengan perempuan muda lain dan mendapatkan inspirasi, mendapatkan kekuatan, jadi saling memberi kekuatan satu sama lain. Untuk bisa mengklaim beragam identitas, tadi diperlukan support system atau komunitas yang bisa bertumbuh dan bergerak bersama. Yang bisa memberikan ruang aman bahwa ini bisa kita lakukan bersama, tidak dilakukan sendiri. Jadi momen seperti itu justru terjadi ketika kami melakukan, ketika kami berbagi personal stories. Jadi terbuka terhadap berbagai identitas dirinya, mengekspresikan kesedihan, kemarahan, ketakutan, kecemasan yang semuanya berasal dari pengalaman sebagai perempuan. Ada beragam aha moment yang membuat saya kemudian mengatakan, oh ini ternyata bisa dilakukan. Ternyata saya tidak sendiri, ternyata saya bisa menegosiasikan kekuatan dan ternyata saya punya kekuatan. Jadi ruang aman menjadi satu strategi penting dalam membangun gerakan. Karena untuk bisa membangun gerakan bersama itu perlu ada persaudarian, merasa satu visi, merasa ada senasib, sepenanggungan.